PLT Jurubicara KPK Ali Fikri dalam pres rilis menjelaskan ada beberapa poin-poin penting dalam menetapkan Hermansah sebagai tersangka dalam kasus V-proyek PUPR di Lampung Selatan. KPK telah menemukan bukti yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi. Tersangka HH sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan periode tahun 2016-2017. Ia bersama-sama dengan terpidana Zainuddin Hasan melakukan perbuatan korupsi. Hermansah Hamidi dan Syahroni, ex-Kabit PUPR, diperintahkan Zainuddin Hasan untuk meminta V-proyek kepada rekanan. Syahroni membentuk tim dan meminta V-proyek kepada rekanan dengan total mencapai Rp72 miliar. Adapun besaran dana diterima POKJA 0,5-0,75% untuk Bupati 15%, untuk Kepala Dinas 20%, Hermansah Hamidi ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, terhitung mulai 24 September 2020. Leo Dampiari melaporkan.